Pendekar Bloon Jilid II, LENYAP Baik enam ketua partai persilatan, maupun seluruh jago-jago persilatan yang berada di Peseban Wisma Perdamaian itu, terperanjat sekali mendengar kata-kata Hiang Hiang Nyo Chu. Beberapa tokoh silat tua masih dapat mengenal siapakah wanita itu. Hiang Hiang Nyo Chu adalah istri pemimpin perkumpulan rahasia Pek Lian Kau atau teratai putih yang pada masa keruntuhan pemerintah Cho'an, Kubilaikan, muncul di gelanggang percaturan perebutan kekuasaan dalam dunia persilatan. Tetapi sudah sejak 25 tahun yang lalu, perkumpulan teratai putih berantakan dan Hiang Hiang Nyo Chu pun lenyap. Sungguh tak terduga sama sekali bahwa Hiang Hiang Nyo Chu si putri harum itu akan muncul lagi di puncak Giyok Linia. Onmitohut Huigong Taesu Ketua Sio Lim si berseru seraya rangkapkan kedua tangan ke dada, Kim Tai Hiap seorang ksatria yang perwira masakan dia ingkar janji. Huigong Taesu, sahut Hiang Hiang Nyo Chu bagi Taesu dan mungkin seluruh kaum persilatan tentu akan menyanjung Kim Tian Chong sebagai seorang ksatria luhur. Tetapi bagi Hiang Hiang Nyo Chu, dia tak lebih dari seorang lelaki yang bermulut culas, berbudi rendah. Dalam membawakan kata-katanya itu tampak kerudung muka yang menutupi wajah Hiang Hiang Nyo Chu bergetar-getar. Suatu pertanda bahwa batinnya sedang mengalami ketegangan hebat. Hiang Hiang Nyo Chu, seru Higong Taesu pula, apabila Nyo Chu tak keberatan sudilah men-laskan perihal diri Kim Tai Hiap yang Nyo Chu katakan tak berbudi itu. Kedengaran suara hlaan napas dari balik kain kerudung yang menutup wajah Hiang Hiang Nyo Chu. Wanita itu tegak mematung sampai beberapa waktu. Rupanya dia tengah mengenangkan ristiwa yang lampau. Sesungguhnya peristiwa itu sudah hamat lapau sekali. Hampir seperempat abad lamanya. Namun bagi seorang wanita janji itu tetap akan selalu bersemayam dalam hatinya, bahkan akan dibawanya masuk ke liang kubur. Hiang Hiang Nyo Chu berhenti sejenak lalu lanjutkan setelah kerajaan Goan runtuh. Maka timbulah gerakan-gerakan dan perkumpulan-perkumpulan rahasia dari kaum persilatan untuk merebut pengaruh dan kekuasaan. Di antaranya yang paling besar dan kuat adalah perkumpulan sorban kuning dan teratai putih. Kim Tian Chong muncul, memusuhi sorban kuning dan teratai putih karena menganggap kedua perkumpulan itu tidak mempunyai tujuan yang baik. Ada gejala-gejala ke arah aliran hitam. Kim Tian Chong berhasil menghancurkan sorban kuning tetapi gagal dalam menghadapi teratai putih. The Seng Kun, pemimpin teratai putih merupakan lawan yang tangguh. Selain kan memiliki ilmu silat yang hebat, pun dia seorang yang cerdik dan pandai menggunakan siasat. The Seng Kun mempunyai sebatang pedang pusaka yang luar biasa tajamnya. Pek Lian Kiam atau pedang pusaka teratai putih. Kim Tian Chong hampir melayang jiwanya di bawah pedang itu. Dia ketakutan setengah mati dengan pedang itu. Tanda petik. Berhenti sejenak, wanita itu menghela nafas. Tahukah Tai Su siapa The Seng Kun itu tiba-tiba ia mengajukan pertanyaan yang membuat paderi ketua Siow Lim Si itu terbeliak kaget. Entah, Nio Chu, Pin Ni tak tahu, sahutnya gopoh. The Seng Kun adalah suamiku. Ah, Hui Gong Ta Su mendesah, lalu dalam hubungan apakah maka Kim Tai Hiap telah ingkar janji kepada Nio Chu? Disitulah letak ukuran peribadi Kim Tian Chong seru hiang-hiang Nio Chu dengan keras, kalah menggunakan senjata terhadap The Seng Kun. Dia beralih menggunakan senjata wajahnya yang tampan untuk menggaet istrinya. Oni Tohut seru Hui Gong Ta Su mengendap rasa kejutnya, Bukankah Nio Chu itu istri dari The Seng Kun Kau Chu? Tanda tanya. Peklian kau menuju ke arah aliran hitam. Aliran agama yang bermula menjadi unsur pokok dari perkumpulan itu, akhirnya berubah menjadi suatu aliran tahayul dan cabul. The Seng Kun gemar wanita cantik. Banyak gadis cantik yang diperistrikan dengan paksa dan ataupun dengan bujukan manis. Aku termasuk salah seorang korbannya, menjadi salah seorang istrinya yang paling disayangi. Tetapi aku jemuh dengan kehidupan dan lingkungan orang teratai putih itu. Aku pun mual kepada The Seng Kun yang tak pernah puas dengan wanita. Ia seorang lelaki yang besar sekali nafsunya. Aku sakit hati karena diriku dijadikan sekedar alat pemuas nafsu saja. Habis manis sepah dibuang. Berhenti sejenak, Hiang-Hiang Nio Chu melanjutkan ceritanya, Tetapi apa dayaku? Aku hanya orang wanita yang lemah. Kulewatkan hari-hari yang sepi dengan helaan nafas dan cucuran air mata. Lalu muncullah Kim Tian Chong. Dia mengisi kesepianku dan mencuri hatiku. Hiang-Hiang Nio Chu berhenti berseri, menengadahkan kepala, memandang ke langit dan berdiam diri sampai beberapa waktu. Rupanya ia tengah terkenang akan kenangan yang lampau. Hui Gong Tai Su, Ang Bin To Jin, Hang Hang To Tiang, Su Gong In, Cheng Sian Su Tai dan pengemis Ho Asin termangu-mangu. Mendengar kisah menarik yang tengah dibawakan Hiang-Hiang Nio Chu itu. Sejenak mereka lupa bahwa saat itu mereka tengah berdiri menjaga peti jenazah. Bahwa suasana saat itu adalah suasana berkabung. Dengan keberanian yang luar biasa. Kim Tian Chong menyelunduk masuk ke dalam markas Pek Lian Kau untuk mencuri pedang pusaka Pek Lian Kiam. Tetapi suamiku disengkun seorang yang cerdik dan cermat. Di sekitar kamarnya telah dipasang alat pekakas rahasia sehingga perbuatan Kim Tian Chong itu ketawan. Kawanan jago-jago silat anak buah suamiku segera bangun dan mengepung Kim Tian Chong. Markas Pek Lian Kau yang luasnya beratus-ratus bahu dan terletak di sebuah lembah gunung, memiliki penjagaan yang ketat rapat. Kim Tian Chong bingung karena tak dapat meloloskan diri dan akhirnya titik. Tanda petik. Akhirnya bagaimana, Nio Chu di luar kesadaran karena amat tertarik dengan kisah itu. Hui Dang Tai Su mendesak pertanyaan. Akhirnya dia masuk ke dalam, kamar kuah. Hiang-hiang Nio Chu kembali menghela nafas panjang, sepanjang pikirannya yang jauh melayang kepada kenangan lama. Para ketua partai persilatan yang mendengar keterangan itu, serem tak terbeliat. Adakah Kim Tai Hiap tak tahu kalau kamar itu milik Nio Chu tanya Hui Gong Tai Su pula. Bermula ku duga memang begitu. Tetapi menurut pengakuannya di belakang hari, ia mengatakan kalau sudah tahu dan memang sudah direncanakan. Omi Tohut, selah Hui Gong Tai Su. Tetapi Hiang-hiang Nio Chu tak menghiraukan doa ucapan ketua gereja Xiao Lim Si itu. Ia melanjutkan ceritanya, aku terkejut dan hendak menjeret tetapi secepat itu ia mendekat mulutku dengan tangannya dan memandang wajahku rapat ketika pandang mataku tertumbuk akan wajah dan sinar matanya, entah bagaimana, runtuhlah hatiku titik. Kembali Hiang-hiang Nio Chu berhenti sejenak, ia melepaskan dekapannya lalu mencabut belati dan diberikan kepadaku. Kalau nyonya hendak membunuh Kim Tian Chong, bunuhlah sekarang juga. Aku rela mati di tangan nyonya daripada mati di tangan, anak buah Pak Lian Kau, katanya seraya membuka baju dan menyongsong da dan fa yang terbuka. Engkau titik engkau Kim Tian Chong kataku dengan gemetar. Hampir aku tak percaya bahwa pendekar yang termasyur di sejuruh dunia persilatan, ternyata hanya seorang lelaki muda yang berwajah tampan. Sikapnya pun bukan menyerupai orang persilatan yang gagah perkasa tetapi lebih banyak mirip seorang sastrawan. Kim Tian Chong hanya satu, yang dihadapan nyonya ini, katanya. Setelah mendapat titik ketenangan hati, maka ku tanyakanlah kepadanya mengapa ia berani masuk ke dalam kamarku. Dengan terus terang ia menceritakan bahwa kedatangannya ke dalam markas Pak Lian Kau itu ialah hendak mencuri pedang pusaka Pak Lian Kiam milik Desengkun tetapi gagal. Dan saat itu ia tengah dikejar anak buah Pak Lian Kau. Nyonya, daripada engkau menyerahkan diriku kepada mereka, baiklah engkau berbunuh saja aku, katanya. Ku tatap wajahnya dan matu kami pun saling beradu. Aku seorang wanita muda yang kesepian. Aku pun sakitati kepada suamiku yang telah menelantarkan diriku. Rasa kesepian dan sakitati berpadu, bagai arus sugai yang mengalir dan mengalir untuk akhirnya masuk ke dalam lautan asmara. Apakah hengkau sudah beristeri diamuk oleh rasa asmara, aku tak malu-malu lagi menanyakan hal itu kepadanya. Belum tetapi, nyonya, katanya tegang. Ku dengar derap kaki orang hilir mudik mencari diriku. Tak lama mereka tentu akan mencari kemari. Bersediakah nyonya menolong diriku? Aku tak segera menjawab melainkan menatapnya lekat-lekat. Lalu ku tanya, apakah janjimu untuk pertolonganku itu? Tanda tanya. Asal aku mampu melakukan, tentu akanku laksanakan permintaan nyonya sekalipun nyonya suruh aku masuk ke dalam lautan api. Tak perlu, sahutku, aku menghendaki engkau hidup dan bahagia bersama. Nyonya, lekaslah, mereka benar-benar menuju kemari Kim Tian Chong menukas gopoh. Apakah engkau tak ingkar janji aku masih meminta penegasan? Kim Tian Chong seorang lelaki, apa yang diucapkan tak pernah ditelan kembali. Hektometer, baiklah, aku pun puas mendengar jawabannya, sekarang terpaksa engkau hendak ku suruh memakai pakaian wanita. Ya, engkau harus menyamar sebagai seorang wanita dan akan kuakui sebagai bujangku. Ah, jangan. Aku tak dapat menjadi seorang wanita, cepat-cepat ia menolak. Lalu apa dayaku untuk menolongmu? Waktu amat berharga. Harap nyonya membungkus diriku dengan kain lalu masukkan aku ke dalam sarung guling. Aku akan menjadi guling titik. Aku terkejut dan membantah, ah, jangan bergurau. Bagaimana mungkin tubuhmu yang sebesar itu akan menyusut sekecil guling? Bisa sahutnya yakin, lakukan saja menurut apa yang ku katakan dan baringkanlah aku di atas tempat tidur agar mereka mengira aku ini sebuah guling. Baru hiang-hiang niocu bercerita sampai di situ tiba-tiba terdengar suara melengking, ah, tak mungkin. Aku tak percaya kalau Kim Tai Hiap begitu bernyali seperti tikus. Mengapa dia tak berani menghadapi anak buah pakaian kau? Bukankah dia tentu dapat mengatasi mereka? Bukankah tak perlu dia harus main bersembunyi di kamar seorang wanita? Hiang-hiang niocu berpaling ke arah orang yang menyelutup itu, lalu menegur, siapa engkau? Hoa Sin pengemis tua, sahut ketua Kepang. Beberapa ketua partai persilatan berdebar-debar dan tegang perasaannya. Mereka khawatir hiang-hiang niocu marah atas ucapan ketua partai pengemis yang tak percaya pada cerita itu. Hektometer, hidungmu setajam manjing dengusi yang hiang-hiang niocu. Memang Hoa Sin ini tukang gebuk anjing. Kalau hidungku kalah tajam dengan anjing, bagaimana mungkin aku dapat mengebuk binatang itu kembali si pengemis sakti Hoa Sin? Kumat adat kebiasaan. Ia gemar membanyol dan berolok-olok tak peduli dengan siapapun orangnya. Memang Kim Tian Chong seorang ksatria yang perwira. Dan sesungguhnya ia memang tak takut menghadapi seragapan anak buah pakelian kau itu. Hal itu baru ku ketahui beberapa waktu kemudian, setelah hubungan kita sudah sebagai suami istri. Tanda petik. Amboi kembali pengemis sakti Hoa Sin melengking seperti anjing digebuk. Kim Tai Hiap mau menggauli engkau? Ah, tidak, tidak. Dia bukan seorang hidung belang. Mungkin tentu merahlah wajah yang hiang-hiang niocu mendengar bantahan pengemis itu. Tetap karena tertutup kain hitam, maka tak jelaslah bagaimana perubahan air mukanya. Yang jelas, kain kerudung mukanya itu bergetar-getat walau tak tertiup angin. Pengemis tua, tahukah engkau bahwa seorang ksatria yang gagah berani pun akan jatuh di bawah telapak kaki seorang jelita seru hiang-hiang niocu? Tidak tahu bantah pengemis sakti Hoa Sin buktinya aku sendiri tak pernah jatuh di kaki wanita. Cis, wanita manakah yang sudi melihat tampangmu seperti kuda meringis itu hinahai ang-hiang niocu? Ha, ha, tidak marah kebalikannya pengemis sakti itu malah tertawa gelak-gelak, salah, salah. Aku bukan seperti kuda meringis tetapi seperti serigala tertawa. Buktinya setiap anjing yang melihat, tentu akan lari terbirik-birit. Omi Tohut, kembali Hui Gong Tai Su berucap doa, harap niocu suka melanjutkan ceritamu. Dan ketua siyaulim si itu pun berpaling memberi isyarat kepala kepada Hoa Sin agar ketua partai pengemis itu jangan mengganggu. Karena melihat kesungguhan wajahnya aku pun segera melakukan permintaannya. Ku bungkus tubuhnya dengan kain lalu ku selubungi dengan sarung guling. Ah, ternyata tubuhnya berubah sehingga cukup kemasukan dalam selubung guling. Hiang-hiang niocu melanjutkan ceritanya. Ah, dia tentu menggunakan ilmu sukeng, kata Hui Gong Tai Su. Subkut kengnya ilmu. Menyurutkan tulang sehingga menjadi kecil. Ho, kaum pengemis pun mempunyai kau Hoanwi atau anjing menyurut ekor, kata pengemis sakti. Hoa Sin gata mulutnya. Benar, paderis yaulim si, hiang-hiang niocu tak mau menghiraukan ocahan Hoa Sin dia memang menggunakan ilmu sudkut keng. Dan aku pun makin kagum akan kesaktiannya kawanan anak buah pekelian kau ternyata memang datang ke kamarku untuk mencarinya walaupun ku tolak, tetapi mereka tetap memaksa hendak mau menggeledah kamarku. Itu perintah ketua pekelian kau, kata mereka. Terpaksa ku biarkan mereka masuk. Hatiku berdebar keras ketika mereka menyingkap kain kelamu tempat tidur. Mereka tak dapat menemukan apa kecuali bantal dan guling. Akhirnya mereka minta maaf lalu ngoloyor pergi. Setelah ku rasa aman, barulah ku keluarkan dia dari dalam selubung guling. Dia mengaturkan terima kasih kepadaku dan terus hendak pergi. Tetapi cepat ku cegah. Jangan, di luar masih berbahaya. Anak buah pekelian kau masih giat mencarimu, kataku. Tetapi bagaimana mungkin aku berada dalam kamar nyonya serunya terkejut? Mengapa tak mungkin? Bukankah engka sudah masuk kemari aku tersenyum, bermalamlah di sini untuk menghindari bahaya penangkapan. Tetapi nyonya aku seorang lelaki dan engka seorang wanita yang sudah bersuami, bagaimana? Lelaki jodohnya perempuan. Perempuan pasangannya lelaki. Mungkin sudah ditakdirkan oleh yang kuasa, bahwa engkau akan datang kepadaku. Adakah aku ini jelek tanyaku kepadanya? Ah, ia menghela nafas. Sudah lama ku dengar bahwa Hiyang-Hiyang Nyo Chu itu seorang ratu dari Sochiyu. Bukan melainkan cantik, pun juga keringatnya menyiarkan bau harum. Dan bagaimana kenyataan yang engkau lihat saat ini tanyanya makin diluap oleh dendam asmara. Memang belum pernah kulihat seorang wanita yang lebih cantik dari engkau. Desengkun sungguh beruntung sekali. Aku merasa tersinggung dengan kata-kata itu. Dan bercucuranlah air mataku karena mengenangkan nasibku yang... Celaka. Mengapa dahulu Tian Chong tak berpertemu dengan aku? Mengapa aku harus menjadi istri desengkun? Aku menangis terseduh-seduh. Dan tiba-tiba Tian Chong membelai-belai rambutku, menghibur kesedihanku. Malam itu, ya malam itu titik oh alangkah indahnya, alangkah bahagianya titik. Belum pernah ku nikmati malam yang seindah dan sebahagia seperti malam itu ketika Tian Chong mendekap tubuhku dan menciumi pipiku dengan mesra titik. Sejak malam itu aku telah dimiliki Tian Chong. Ku serahkan jiwa dan ragaku kepadanya titik. Tanda petik. Omitohut. Niochu adalah istri desengkun kau cu seru wigong taisu. Desengkun mengambil diriku secara paksa, di bawah tekanan kekerasan ayahku terpaksa menyerahkan aku kepadanya. Tetapi tak pernah aku mencintainya. Bahkan damdiam aku mulai membencinya. Tetapi Tian Chong telah mengajarkan kepadaku apa arti asmara yang sejati. Kepada nialah hatiku ku persembahkan, kata Hiang-Hiyang Niochu. Tidak, tidak tiba-tiba pengemis Sakti Ho Asin menjerit, aku tak percaya Kim Tai Hiap begitu tipis imannya, mencintai seseorang wanita yang menjadi istri orang. Pengemis busuk teriak Hiang-Hiyang Niochu dengan murka, engkau anggap aku ini wanita apa? Di hadapan para ketua partai persilatan dengan tanpa maluku ceritakan kisah hubunganku dengan Kim Tian Chong. Kalau hal itu tidak benar, masakan aku tak malu mengatakannya? Bukalah telingamu lebar-lebar, hai pengemis busuk. Betapa buruk muka, betapa rendah budi dan betapa jahat seorang wanita itu. Namun ia tetap memiliki perasaan halus dari wanita, tetap masih mempunyai rasa malu. Maaf, maaf, Niochu, tergopoh pengemis Sakti Ho Asin membungkuk tubuh selaku pernyataan maaf, memang pengemis Ho Asin ini bukan seorang wanita. Maka Ho Asin tak punya malu, tetapi hanya wanitalah yang mempunyai rasa malu itu. Tetapi pengemis tua ini kenal baik akan pribadi Kim Tai Hyap seperti pengemis tua ini mengenal pada dirinya sendiri. Kim Tai Hyap memang tampan seperti Arjuna dan pengemis tua ini buruk seperti setan. Tetapi pengemis tua sungguh tak percaya kalau Kim Tai Hyai mau berbuat yang tak senonoh kepada istri orang, apabila. Apabila bagaimana desak Hiyang-Hiyang Niochu apabila tidak kena guna-guna atau jimat. Guna-guna, jimat? Ih, mengapa harus memakai guna-guna atau jimat segala? Ketahuilah air pengemis busuk, guna-guna atau jimat yang ampuh dari wanita itu tak lain hanialah kecantikan wajahnya. Apakah hengkau kira Tian Chong itu hatinya terbuat dari baja? Adakah hengkau pandang Tian Chong itu seorang manusia istimewa? Herankah engkau kalau dia jatuh hati kepadaku? Ya, memang heran. Benar-benar pengemis buruk ini heran kalau Kim Tai Hyap sampai jatuh hati kepada Hiyang-Hiyang Niochu, seru Hoa Sin. Pengemis buduk, dengan kira apakah aku dapat melenyapkan keherananmu itu seru Hiyang-Hiyang Niochu yang tanpa disadari makin ngotot melayani olok-olok pengemis sakti. Pengemis sakti Hoa Sin garuk-garuk kepala. Sesaat kemudian ia berkata tetapi seolah-olah mengoceh seorang diri. Titik 2 Kalau aku mengebuk anjing, makin anjing itu berbulu indah, makin keras ku gebuk anjing yang jelek bulunya. Ku gebuk ringan-ringan saja supaya enyah dari pandang mataku ada orang bertanya kepadaku, mengapa aku mengadakan perbedaan dalam hal mengebuk anjing? Ku jawab, pengemis tua suka pada anjing yang langsing, yang molek, yang cantik bulunya, ha, ha. Ya, benar, Niochu, serunya kemudian kepada Hiyang-Hiyang Niochu, anjing itu juga bermacam-macam. Ada anjing belang, anjing putih, anjing hitam, anjing buduk. Anjing yang cantik bulunya tentu ku gebuk keras-keras. Pengemis gila, engkau ini, teriak Hiyang-Hiyang Niochu, mengapa engkau malah mengebuk keras kepada anjing yang cantik? Setiap benda yang ku sukai lebih baik ku hancurkan daripada jatuh ke lain tangan seru pengemis sakti. Rupanya Hiyang-Hiyang Niochu menyadari. Mengapa ia membiarkan diri terhanyut dalam mocahan si pengemis? Maka dengan ada bengis ia berseru, sudahlah, pengemis buduk, jangan mengoceh melulu katakan dengan care. Bagaimana engkau dapat percaya bahwa Kim Tian Chong memang jatuh hati kepadaku? Pengemis sakti Hoasin garuk-garuk kepalanya lagi. Pada lain saat ia mengoceh sendiri, dia tahu kalau wanita itu sudah bersuami. Ini dia tahu kalau dirinya itu dihormati oleh segenap kaum persilatan titik. Dia tentu tak mau berbuat sesuatu yang mencemarkan namanya titik. Kalau dia mau berbuat begitu titik tentulah ada sebabnya. Kalau tidak mabuk kecantikan dan rayuan tentulah mabuk arak. Niochu serintak pengemis sakti itu berteriak, sekarang aku sudah menemukan jawaban. Hanya dua hal. Tanda petik. Baik, akanku perlihatkan wajahku kepadamu agar engkau yakin bahwa Tian Chong memang jatuh hati kepadaku. Tanda seru kata Hiang-Hiang Niochu seraya maju menghampiri kehadapan pengemis tua. Harap yang lain suka menyingkir karena yang akanku suruh melihat wajahku nanti hanya si pengemis buduk ini. Hiang-Hiang Niochu memberi isyarat dengan kepada ke-6 ketua partai persilatan, agar berdiri di belakangnya. Mereka pun menurut. Kini berhadapanlah Hiang-Hiang Niochu dengan pengemis sakti Hoa Sin. Apakah hengkau sudah siap melihat wajahku tegur Hiang-Hiang Niochu? Mendengar ucapan itu, terlintaslah sesuatu pada benak Hoa Sin. Ia tahu Hiang-Hiang Niochu itu amat sakti. Bahkan tokoh semacam Tia Satchu pun gentar juga kepada wanita itu. Tentu tak begitu saja wanita itu mau memperlihatkan wajahnya kalau tidak disertai dengan tindakan yang mungkin membahayakan jiwa orang. Memikir sampai di situ, diam-diam pengemis sakti itu pun kerahku tenaga dalam untuk menyambut setiap kemungkinan. Sudah, Niochu, kata Hoa Sin. Hektometer, lihat dan nikmatilah yang seksama tiba-tiba tangan Hiang-Hiang Niochu membuka kerudung yang menutup wajahnya dan seketika itu mata pengemis sakti Hoa Sin terbelalak lebar. Hiang-Hiang Niochu walaupun sudah setengah tua tetapi masih memancarkan bekas-bekas kecantikan yang luar biasa. Tak mengherankan kalau semasa masih gadis, dia telah disanjung orang sebagai atu kembang kota Sochiu. Kota yang tersohce sebagai gudang wanita-wanita cantik. Tetapi serentak dengan itu, serang kumbau yang luar biasa harum telah melanda hidung pengemis tua itu. Darah pengemis tua itu melancar keras dan jantungnya pun berdepak gencar sek-sekali sehingga seakan-akan mau copot. Untunglah sebelumnya ia sudah membentengi diri dengan penyaluran tenaga dalam. Para ketua partai persilatan terkejut ketika dari belakang Hiang-Hiang Niochu mereka melihat wajah pengemis sakti Hoa Sin merah padam seperti kepiting rebus, kedua matanya pun merah dan melotot keluar. Tak tahu mereka apa yang telah terjadi. Pengemis buduk, sudah cukupkah engkau menikmati wajahku? Tiba-tiba Hiang-Hiang Niochu berseru. Hoa Sin tak menyahut melainkan menganggukan kepala dan ketika Hiang-Hiang Niochu menutup lagi kain kerudung mukanya, pengemis tua itu terus numperah duduk di lantai, pejamkan mat menyalurkan tenaga dalam. Hiang-Hiang Niochu tertawa cerah, nah, bolehlah engkau renungkan dulu sedalam-dalamnya, baru nanti engkau memberi jawaban kepadaku lagi. Habis berkata Hiang-Hiang Niochu berpaling dan mempersilahkan para ketua partai persilatan itu kembali ke tempat masing-masing. Hui Gong Tai Su dan beberapa ketua partai persilatan itu tahu bahwa pengemis sakti tentu menderita sesuatu dan mereka pun tak berani mengganggunya. Nah sekarang aku hendak melanjutkan ceritaku lagi, kata Hiang-Hiang Niochu. Hampir setengah bulan Tian Chong berada dalam kamarku. Kami hidup sebagai pengantin baru. The Seng Kun tak pernah datang dan anak buahnya pun tak berani datang mengganggu. Titik. Pada suatu hari Tian Chong menyatakan keinginannya untuk mencuri pedang pusaka Pek Lian Kiam. Ia menyatakan, dalam ilmu silat ia dapat menundukkan The Seng Kun tetapi karena pedang pusaka itulah maka ia terpaksa harus melarikan diri. Apabila tak dibasmi, The Seng Kun dan perkumpulan teratai putih itu membahayakan dunia persilatan dan rakyat. Jelas partai itu sudah neleweng dari tujuan semula. Tian Chong rela menempuh bahaya asal dapat mengambil pedang it. Tetapi aku tak tega melihatnya terancam bahaya. Tetapi aku minta janji kepada Tian Chong aku sanggup mengambilkan pedang itu asal Tie Chong benar-benar setia dan tak mensiasiakan diriku. Dia memberikan janjinya seraya menyerahkan es buah badik. Kalau ia ingkar janji, ia relamati ku cincang dengan badik itu, berkata sampai di situ Hiang Hiang Niu Chu mencabut sebatang badik dari dalam baju. Inilah badik pemberian Tie Chong tanda seru. Hui Gong Tai Su dan para ketua partai persilatan mulai goyah keyakinannya demi melihat bukti badik dari Kim Tian Chong itu. Sambil memasukkan badik itu lagi, Hiang Hiang Niu Chu melanjutkan pula, kami pun segera mengatur renciana. Agar jangan sampai ketahuan di Sengkun, Tian Chong menyarankan supaya aku menukar saja pedang pusaka itu dengan pedang yang bentuknya mirip. Aku setuju untuk keperluan mencari dan kalau perlu menyuruh tukang besi membuat sebatang pedang yang bentuknya sama dengan pedang Pek Lian Kiam, maka Tian Chong tinggalkan markas Pek Lian Kiam. Setengah bulan kemudian dia kembali lagi dengan membawa pedang tiruan. Dia pergi lagi dan mengatakan 10 hari kemudian akan kembali untuk mengambil pedang pusaka Pek Lian KKM. Aku pun segera bekerja menurut yang direncanakan. Ku suruh seorang bujang mengundang di Sengkun supaya mengunjungi tempatku. Ku tahu di Sengkun itu seorang yang penuh curiga. Kemanapun juga ia selalu membawa pedang Pek Lian Kiam. Waktu dia datang, aku pura-pura merajuk dan hendak bunuh diri. Dia kaget dan cepat mencegah. Dengan menangis terseduh-seduh ku gugat dia sebagai seorang lelaki hidung belang yang lekas bosan kepada wanita. Daripada ditelantarkan, lebih baik aku bunuh diri atau dibunuh saja. Atau kalau memang sudah bosan, ku minta dia suka mengembalikan aku ke rumah orangtuaku. Berkat permainanku yang sempurna, akhirnya ia minta maaf. Malam itu dia menginap di kamarku. Ku lolohnya dengan arak sehingga dia mabuk dan tak ingat diri. Lalu ku tukar pedang Pusaka Pek Lian Kiam dengan pedang dari Tian Chong. Walaupun ketika itu aku tak mengerti ilmu silat, tetapi ketika ku padu, kedua pedang itu memang serupa, sukar dibedakan mana yang asli mana yang ngitiruan. Sepuluh hari kemudian Tian Chong pun datang dan ku serahkan pedang itu kepadanya. Setelah tinggal bersamaku lebih kurang setengah bulan, dia minta diri. Ku minta supaya dia membawa ku lari tetapi ia menolak dan suruh aku tinggal dulu di markas Pek Lian Kau, agar jangan menimbulkan kecurigaan Desengkun. Kelak apabila dia sudah berhasil membunuh Desengkun dan membubarkan Pek Lian Kau barulah dia akan menjemputku. Aku percaya penuh kepadanya. Lebih kurang sebulan kemudian, markas Pek Lian Kau dikepung berpuluh-puluh jago-jago silat. Terjadi pertempuran besir. Ku dengar Desengkun telah terbunuh dan anak buahnya porak-poranda markas Pek Lian Kau dibakar. Saat itu keadaannya benar-benar kacau seperti kiamat. Tetapi aku tak takut kebalikannya malah diam-diam gembira untuk menyambut kedatangan Tian Chong. Tetapi bukan Tian Chong yang datang kebalikannya si macan jedat putih Lik Woi. Dia pengawal peribadi dari Desengkun. Setelah Desengkun mati, dia bergegas-gegas datang kepadaku dan dengan mengancam hendak membunuh aku, dia memaksa aku supaya ikut padanya melarikan diri. Aku dibawanya melintasi beberapa gunung lalu menetap di sebuah pondok dalam hutan yang sunyi. Ternyata, sudah lama dia mendendam bahirahi kepadaku tetapi dia tak berani kepada majikannya. Kini Desengkun sudah mati dan kesempatan itu tak disiasiakannya. Bukannya dia ikut mati membela tuannya, tetapi malah lari dan membawa aku pergi titik. Ketika dia hendak melampiaskan nafsunya, ku tolak dan aku mengancam hendak bunuh diri. Lihatlah, aku sedang mengandung jabang bayi dari Desengkun. Kalau engkau berani memaksa, aku akan membunuh diri. Nanti setelah jabang bayi itu lahir, baru aku mau menuruti kehendakmu, kataku dengan bengis. Rupanya dia masih gentar kepada pengaruh Desengkun maka dia mau menurut permintaanku. Sebenarnya aku ingin mingga tetapi apa dayaku. Aku seorang wanita lemah, tak kenal jalan tak tahu arah. Kemanakah aku harus mencari Tian Cong? Setelah tiba saatnya, aku pun melahirkan seorang anak. Ya, seorang anak lelaki yang montok aku gerang karena mendapat. Anak, si macan jedat putih likui gembira karena aku bakal menjadi istrinya. Hari itu dia pamit hendak ke kota membeli pakaian untukku dan berbelanja arak. Malam nanti dia akan menyiapkan makanan lezat dan arak untuk merayakan malam pengantin kita. Aku tak dapat berbuat apa-apa, kecuali menangis dalam hati. Tetapi sampai malam belum juga dia pulang. Walaupun aku benci kepadanya tetapi aku merasa cemas juga. Tiba-tiba muncul seorang kakek gundul yang kunis dan jenggotnya putih seperti salju. Dia mengatakan bernama Pek Lian Lojin atau kakek teratai putih, pendiri dari perkumpulan Pek Lian Kau dan guru dari Desengkun. Mendengar kabar Pek Lian Kau hancur, turun dari gunung dan menuju ke markas Pek Lian Kau. Tetapi markas sudah rata dengan tanah. Desengkun terbunuh mati. Dari salah seorang anak buah Pek Lian Kau yang berhasil diketemukan, ia mendapat keterangan bahwa aku sedang hamil tetapi dibawa lari oleh Lik Woi. Kakek itu marah sekali deh mencari jejak Lik Woi. Secara kebetulan ketika Kau ke kota, dia telah berjumpa dengan kakek itu lalu dibunuhnya. Kakek itu menganggap Lik Woi seorang pengkhianat. Kemudian ia datang kepadaku. Hektometer, mana putra Desengkun tegurnya dengan bengis. Begitu melihat anakku masih tidur di pembaringan, dia terus loncat menyambarnya, putra Desengkun muridku ini harus diselamatkan agar kelak dapat membangun perkumpulan Pek Lian Kau lagi. Engkau seorang wanita yang serong, suamimu mati engkau malah ikut minggat dengan pengawal suamimu. Tak pantas wanita rendah semacam engkau menjadi ibu. Seharusnya engkau kubunuh tetapi. Mengingat engkau telah memberi putra kepada Desengkun, maka kali ini kuampuni jiwamu. Habis mendamperat, ia terus membawa bayi itu pergi. Aku pingsan. Ketika esok hari bangun, pikiranku berubah. Ya, aku gila dan lari kemana-mana, menangis, tertawa, menyanyi dan mengoceh. Untunglah aku bertemu dengan Bu Beng Lojin, kakek tanpa nama, seorang sakti yang bertapa mengasingkan diri di sebuah guha. Aku disembuhkan dari penyakit goncang urat syaraf dan diberi ajaran ilmu silat yang sakti. Beberapa tahun kemudian, kakek itu meninggal, akak pun lalu turun gunung hendak mencari puteraku. Engkau tahu, Padri Siow Lim Si, siapakah sebenarnya puteraku itu? Omi Tohut, seru Wigong Tai Su, dia adalah putera keturunan dari Desengkun Kau Chu. Bukan Hiang-Hiang Nio Chu menolak, dia bukan anak dari Desengkun tetapi tetesan darah Kim Tian Cong. Omi Tohut agak keras Wigong Tai Su berseru karena terkejut mendengar keterangan itu. Bagaimana mungkin putera Kim Tai Hiap? Bukankah Nio Chu istri dari Desengkun Kau Chu? Benar, tetapi Desengkun tak pernah memberi keturunan. Istrinya banyak tetapi tidak seorang pun yang mempunyai anak. Dan aku tahu jelas bahwa bayi dalam kandunganku itu bukan dari Desengkun tetapi dari Tian Cong. Oh, kedengaran para ketua partai persilatan itu mendesuh tertahan karena terkejut sekali. Adakah Kim Tai Hiap tahu hal itu tanya Wigong Tai Su? Tidak, Hiang-Hiang Nio Chu belengkan kepala sebulan setelah Tian Cong meninggalkan aku, aku mulai mengandung bulan yang pertama, kemudian pek liang kau dihancurkan, aku lari di bawah likui sehingga tak sempat berjumpa lagi dengan Tian Cong. Omi Tohut, ucap Wigong Tai Su dengan nada terharu, kisah Nio Chu sungguh mengharukah Pini ikut perhatin. Lalu apakah maksud kunjungan Nio Chu kemari? 20 tahun lamanya aku meyakinkan ilmu yang diajarkan Bu Beng Lo Jin sehingga dapat mencapai tingkat yang hampir sempurna. Aku sakit hati kepada Tian Cong yang walaupun sudah ku cari kemana-mana tetapi tak dapat ku ketemu kari. Aku benci kepada kaum lelaki. Ku dirikan perkumpulan anglian kau atau teratai merah. Ku terima gadis-gadis cantik sebagai murid. Ku tempuh perjalanan hidup yang gila. Setiap bertemu dengan pemuda tampan tentu ku bawa ke dalam markas. Setelah ku paksa dia menuruti nafsu ku, lalu ku bunuh. Kemudian ku dengar berita Tian Cong mati maka bergegas-gegas. Aku datang kemari untuk menunaikan nazarku selama 20 tahun itu. Dengan badik pemberiannya dahulu, hendak ku cincang tubuh Tian Cong manusia yang mengkhianati cintaku. Kembali Hiang-Hiang Nio Chu mencabut badik. Omi Tohut, seru Wigong Tai Su, tetapi Kim Tai Hiap sudah meninggal. Pini mohon sukalah Nio Chu suka memaafkannya. Titik. Hiang-Hiang Nio Chu tertawa hambar, engkau salah, paderis Yow Lim si janji itu Tian Cong sendiri yang mengucapkan. Jika tak ku laksanakan bukankah diatakan beristirahat tentram di alam baka. Hwi Gong Tai Su terkesiap. Demikian pun dengan kelima ketua partai persilatan. Ucapan Hiang-Hiang Nio Chu memang tepat dan sukar dibantah. Mereka pun diam-diam cemas karena takut kalau peti itu dibuka. Hiang-Hiang Nio Chu pasti akan mengetahui bahwa yang berada dalam peti itu bukan JK Nazah Kim Tian Cong tetapi sebuah orang-orangan terbuat daripada kayu. Mau tak mau para ketua partai persilatan itu gelisah bukan main. Tetapi ah, sayang sekali, kedengaran Hiang-Hiang Nio Chu menghela nafas, keparat Bu Ing Kui jadi telah mendahului menghancurkan mayat Tian Cong dengan pukulan tanpa bayangan. Terang aku tak dapat mencincang tubuh yang sudah hancur itu. Hwi Gong Tai Su dan kawan-kawan terperanjat sekali. Mereka tak mengira kalau jenazah Kim Tian Cong yang berada dalam peti itu sudah hancur. Mereka percaya apa yang diucapkan Hiang-Hiang Nio Chu tetapi diam-diam mereka pun girang karena lebih dulu telah menyembunyikan jenazah Kim Tian Cong di lain tempat. Karena jenazah Kim Tai Hiap sudah hancur, kiranya Nio Chu tentu suka menghentikan maksud Nio Chu untuk mencincangnya. Tetap sahut Hiang-Hiang Nio Chu dengan nada mantap, setiap nazar harus dihimpaskan. Walaupun hanya secagores dua gores tetapi akan tetap kukrat mayat Tian Cong. Dalam pada berkata-kata itu ia pun terus meangkah maju menghampiri peti jenazah. Para ketua partai persilatan itu tegang bukan kepalang belah hendak mencegah, terang mereka bukan tanding wanita sakti itu. Apalagi para ketua partai persilatan itu masing-masing telah kehabisan tenaga murni akibat menahan pukulan bukek Chuan Jit Hun Daryl. Durjana Tia Sat Cu tadi. Namun kalau membiarkan saja, tentulah rahasia tentang mayat dalam peti itu akan terbongkar. Titik. Tiba-tiba terdengar lengking seorang gadis, tunggu dulu, Nio Chu. Ternyata yang berseru itu adalah Liu Xiaon Li, murid perempuan dari Kim Tian Cong. Hiang-Hiang Nio Chu tertegun, tegurnya, mau apa engkau Nio Chu beberapa hari sebelum suhu menutup metu beliau? Telah menyerahkan sebuah sampul kepadaku. Pesan beliau, apabila nanti dalam pemakaman terdapat tetam wanita cantik yang mengaku sebagai kekasih suhu, supaya sampul surat ini diberikan kepadanya. Apakah sampul itu dapat ku terimakan? Kepada Nio Chu ia mengakhiri kata dengan mengeluarkan sebuah sampul warna kuning muda. Hiang-Hiang Nio Chu terkesiap. Cepat ia ulurkan tangan, berikan kepadaku. Setelah menyambuti sampul surat, Hiang-Hiang Nio Chu pun segera membukanya, membaca. Sekalian ketua partai persilatan hening serentak. Mereka memandang Hiang-Hiang Nio Chu dengan penuh perhatian. Ah, Tian Congkoma tiba-tiba Hiang-Hiang Nio Chu mendesah panjang. Ia tegak seperti patung, terlongong-longong dengan kerut wajah hampa sedemikian kehilangan semangat wanita itu. Hingga surat dalam sampul kuning itu terlepas dari tangannya dan bertebaran jatuh ke lantai. Rupanya saat itu pengemis Sakti Hoasin sudah selesai menenangkan darahnya yang bergejolak. Karena suasana amat sepi sekali maka hamburan surat itu pun dapat ditangkap. Telinganya. Dan secara kebetulan sekali, surat itu melayan jatuh ke atas pangkuannya. Secepat kilat ia membuka malah, mengambil surat dan menggaca. Hanya dalam sekejap mati saja ia sudah mengerti isi surat itu. Serentak berbangkitlah ketua partai pengemis lalu tertawa. Haha, sekarang nyata bahwa dugaanku tadi memang benar. Kim Tai Hiap jelas terminum. Jahanam, jangan banyak mulut tiba-tiba Hiang-Hiang memaki dan taburkan tangannya. Sebuah benda tipis sebesar bunga melati tetapi berwarna merah, melayang ke arah pengemis itu. Itulah senjata rahasia Ang Lian Chu atau biji teratai merah. Tidak ada seorang lawan yang pernah lolos apabila Hiang-Hiang Nio Chu menaburnya dengan Ang Lian Cha. Pengemis Sakti Hoasin terkejut sekali. Karena tak menyangka akan gerakan Hiang-Hiang Nio Chu yang sedemikian cepat sekali. Apalagi jaraknya amat dekat, hanya beberapa belas langkah. Betapapun sakti pengemis tua itu, namun Hiang-Hiang Nio Chu lebih sakti. Kret titik surat yang tengah dipegang pengemis Hoasin tertabur hancur, masih Ang Lian Chu itu melanda dadanya, tering. Titik terdengar dering macam keping baja tertimpah palu besi. Tubuh pengemis sakti Hoasin terjungkal ke belakang tapi secepat itu ia sudah berjumpalitan melonjak bangun. Hiang-Hiang Nio Chu heran bahwa pengemis usil mulut itu masih hidup. Demikian pun para kepartai persilatan. Tetapi cepat mereka mengerti apa sebabnya. Bunyi mendering tajam tadi, jelas dari kepingan baja. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengemis saksi Hoasin mengenakan papan baja pada dadanya. Dan teringat pula para ketua partai persilatan apa sebab tadi pengemis sakti itu begitu ngotot hendak menahan pukulan maut Bu Kek Coan Jit Hun Momok. Tian Sat Chu. Dan nyatanya berkat lindungan keping baja itu, selamatlah ketua partai pengemis itu. Malu karena Ang Lian Chu nyata mampu mencabut nyawa si pengemis sakti, Hiang-Hiang Nio Chu terus hendak lepaskan pukulan. Tetapi secepat itu Hui Gong Tai Su mencegah titik. Omi Tohut, harap Nio Chu suka bermurah hati kepadanya. Hoa Pang Chu itu memang suka usil mulut tetapi dia bukan orang yang jahat. Beda sikap Hiang-Hiang Nio Chu ketika baru datang dengan saat itu setelah membaca surat Kim Tian Chong. Rupanya ada sesuatu dalam surat itu sehingga Hiang-Hiang Nio Chu berubah ramah hati. Padre Siow Lim Si, katanya kepada Hui Gong, Agar jangan menumpahkan darah karena aku tak dapat mengendalikan kemarahan, harap Engkau suruh dia pergi, jangan menyebalkan mataku. Kalau dah membangkang, terpaksa aku harus turun tangan. Karena Hoa Sin itu terus-menerus mengganggu, Hui Gong Tai Su kuatir Hiang-Hiang Nio Chu akan marah dan benar-benar akan membunuh ketua partai pengemis itu. Maka ia menghampiri ketua partai pengemis itu lalu dengan pelahan ia memintanya agar suka menyingkir dulu untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan. Baiklah, Tai Su, kalau Hiang-Hiang Nio Chu sebal melihat tampangku, aku pun akan menyingkir, kata pengemis Sakti Hoa Sin tertawa-tawa sambil layunkan langkah ke ruang belakang, tinggalkan surat dalam sampul kuning yang sudah hancur terkena senjata rahasia Ang Lian Chu. Kemudian Hiang-Hiang Nio Chu meminta dupa dan bersembah yang di muka peti jenazah, Tian Chong, maafkan. Aku. Ternyata engkau pun amat menderita seperti aku. Engkau pun telah berusaha mati-matian untuk mencari aku tetapi tak berhasil sehingga engkau menganggap aku sudah mati dalam pembasmian markas Pek Lian Kau. Tian Chong sebenarnya saat ini juga aku ingin mati di depan peti jenazahmu, untuk menebus kesalahanku, agar aku segera berkumpul lagi dengan engkau di alam bakat. Ah, Tian Chong, hanya engkau lah pria satu-satunya yang benar-benar mengisi hatiku. Tian Chong, terpaksa aku belum dapat menyusul engkau karena aku masih ingin menyelesaikan tugas kewajibanku yang terakhir. Dan tugas itu demi untuk kepentinganmu dan kepentinganku. Ya, Tian Chong, berilah aku kekuatan lahir dan batin agar dalam sisa hidupku yang terakhir ini aku berhasil mencari puteramu. Akanku berinya keterangan siapa ayahnya dan akanku suruh ia berlutut di depan makamu. Sekalian Ketua Partai Persilatan mendengarkan doa Hiang-Hiang Nyo Chu dengan penuh rasa haru dan belasung kawa. Mereka duga isi surat Kim Tian Chong itu tentu suatu penjelasan kepada Hiang-Hiang Nyo Chu. Beberapa saat kemudian tampak Hiang-Hiang Nyo Chu dan ketujuh anak muridnya berbangkit lalu wanita itu menghadap ke arah Wigong Taisu. Taisu, katanya dalam nada rawan, akan ditanam di manakah jenazah Tian Chong nanti? Ketika Ketua Partai Sio Lin Be itu menerangkan bahwa Kim Tian Chong sudah meninggalkan pesan agar jenazahnya dikubur di puncak Giyok Linia di samping makam istrinya, Hiang-Hiang Nyo Chu terkait. Ah dia sudah beristeri? Ya, tetapi istrinya sudah mendahului meninggal lima tahun yang lalu, kata Hui Gong. Adakah dia berputera? Ya, seorang tetapi putera Kim Tai Hiap itu nakal dan malas sehingga karena jengkel, Kim Tai Hiap telah mengusirnya, kata Hui Gong yang kemudian juga memperkenalkan Tio Goan Pa, Liu Xian Li serta Kwik Ing yang sedang bertugas di belakang. Siapakah nama anak itu dan berapakah kita-kita umurnya sekarang? Namanya Kim Ye U Yong sudah berumur 15-16 tahun tetapi masih ketolol-tololan seperti unak kecil. Baiklah Taisu, kata Hiang-Hiang Nyo Chu, saud ini fajar sudah menjelang tiba. Aku tak dapat linggal lama di sini. Aku masih harus menyelesaikan berapa urusan penting sehingga terpaksa tak dapat hadir dalam pemakaman Tian Chong. Kelak dalam usahaku mencari puteraku yang hilang itu, aku pun akan mencari putera Kim Tian Chong si Ye U Yong yang bloon itu. Taisu dan sekalian ketua partai persilatan. Walaupun aku bukan istri Tian Chong yang resmi, tetapi aku adalah ibu dari seorang putera Kim Tian Chong. Maka terimalah hormatku sebagai pernyataan terima atas bantuan saudara-saudara dalam mengurus jenazah ayah dari puteraku itu. Tanda petik. Hui Gong Taisu dan para ketua partai persilatan melonjak kaget ketika Hiang-Hiang Nyo Chu membungkuk tubuh memberi hormat kepada mereka. Tersipu-sipu mereka membalas hormat kepada wanita itu. Omi Tohut, serta Merta Hui Gong berseri harap Nyo Chu jangan berlaku keliwat menghormat Pini dan sekalian ketua partai persilatan merasa telah berhutang budi kepada Kim Tai Hiap yang dalam masa-masa yang gawat, telah menyelamatkan kaum persilatan di Tionggoan dari kehancuran dan mempersatukannya kembali. Apa yang kami lakukan terhadap Kim Tai Hiap saat ini masih jauh artinya dari apa yang Kim Tai Hiap telah diberikan kepada kami. Tanda petik. Baik, Taisu. Selamat tinggal, aku hendak pergi, kata Hiang-Hiang Nyo Chu seraya ayun langkah mengajak anak muridnya keluar. Nyo Chu, tunggu dulu, tiba-tiba Ang Bintosu Ketua Bu Tong Pei berseru gopoh. Hiang-Hiang Nyo Chu hentikan langkah, berpaling. Nyo Chu kata Ketua Partai Bu Tong Pei sambil memberi hormat. Kami merasa telah berhutang budi besar kepada Kim Tai Hiap. Maka apapun yang dapat kami lakukan tentu akan kami lakukan untuk membalas budi Kim Tai Hiap. Siapakah nama dan bagaimanakah ciri-ciri dari putera Nyo Chu yang hilang itu? Siapa tahu, kalau Tuhan memberi jalan kepada kami untuk membalas budi kepada Kim Tai Hiap, mungkin kami akan menemukan putera Kim Tai Hiap dengan Nyo Chu itu. Sejenak merenung Hiang-Hiang Nyo Chu pun menjawab, waktu direbut peklian Lo Jin, bayi itu baru berumur tiga bulan. Pada dada sebelah kiri terdapat tanda hitam sebesar buah kelengkeng. Dan kunamakan anak itu Sin Lui yang artinya tunas baru. Demikian Hiang-Hiang Nyo Chu lalu tinggalkan puncak Giyok Linia dengan membawa kenangan yang tak mudah dilupakan. Saat itu Fajar sudah tiba. Ternyata pembicaraan Hiang-Hiang Nyo Chu dengan para ketua partai persilatan itu telah memakan waktu hampir setengah malam. Dan di waktu Hiang-Hiang Nyo Chu bicara menururkan kisah jalinan hidupnya. Bersama kini Tian Chong, tak ada seorang tetamu yang berani mengganggu peti jenazah. Hari itu peti jenazah Kim Tian Chong, ditanam di puncak Giyok Linia di samping makam istrinya. Kemudian para wakil-wakil perguruan maupun partai persilatan dan perorangan, berbondong-bondong tinggalkan puncak Giyok Linia pulang kembali ke tempat masing-masing. Yang masih tinggal Hanialah Wigong Tai Su dan ke-enam ketua partai persilatan yang memikul tugas mengurus pemakaman itu. Karena semalam suntuk tak tidur dan pagi harinya melangsungkan pemakaman, mereka letih juga. Setelah siang hari beristirahat, malam mereka baru berkumpul di Paseban Wisma Perdamaian. Ah, syukurlah pemakaman telah berlangsung lancar. Memang apa yang kita khawatirkan, hampir menjadi kenyataan semua. Untunglah karena terjadi hal-hal yang tak terduga, maka muzibah itu dapat teratasi, kata Wigong Tai Su sambil menarik napas onggar. Tetapi ku rasa dalam peristiwa semalam, tidak seluruhnya hanya terjadi karena hal yang tali terduga. Sebagian memang kita atur sedemikian rupa sehingga tepatlah apa yang ku perhitungkan dengan racun mengobati racun atau bahaya untuk menolah bahaya, kata pengemis Sakti Hoa Sin. Hoa Pang Cu, apakah maksud ucapanmu Hwi Gong meminta penjelasan? Ketua partai pengemis itu tertawa, Tai Su siapakah yang paling berbahaya di antara tetamu semalam tadi? Tian Satchu, jawab Hwi Gong Tai Su. Dan yang paling sakti kepandainya Hiang Hiang Nyo Chu. Pengemis Sakti Hoa Sin tertawa, benar, dan bukankah Hiang Hiang Nyo Chu telah menolak bahaya baik dari Tian Satchu maupun dari semua tokoh yang hendak mengganggu peti jenazah Kim Tai Hiap? Oh, itukah sebabnya mengapa Hoa Pang Cu selalu menyela dan menukas pembicaraan Hiang Hiang Nyo Chu tiba-tiba Ang Bin Tojin berseru. Benar, Toh Tiang, Sahut Hoa Sin, memang sengaja ku pancing kemarahannya agar mau adu mulut dengan aku sampai berkepanjangan. Dengan demkian dapatkah kita tahan dia terus-menerus di depan meja sembahyangan hingga fajar? Beradanya Hiang Hiang Nyo Chu di depan meja sembahyang, akan merupakan momok. Tak ada seorang persilatan musuh-musuh Kim Tai Hiap yang berani maju menghampiri Kim Muka Peti. Dan amanlah. Siasat itu ku sesuaikan dengan siasat dengan racun mengobati racun atau menggunakan bahaya untuk menolak bahaya. Ai, ai, si Chu benar-benar cerdik seperti kancil, licin bagai belut, Hui Gong Tai Su tertawa memuji ketua partai pengemis. Demikian para ketua partai persilatan yang lain, pun ikut memuji. Kemudian keenam ketua partai persilatan itu makan malam bersama. Sehabis makan barulah Hiagong mengajak mereka menuju ke kamar rahasia menjenguk keadaan jenazah Kim Tian Chong yang disimpan di situ. Itu dijaga muridnya nomor 2 Kuik Ing dan wakil perguruan Hoa San Pei Sinaga tidur pang tutik. Kamar rahasia terletak di bawah tanah sebenarnya sebuah guha, lalu dibangun oleh Kim Tian Chong menjadi sebuah kamar, rahasia di mana ia biasa menggunakannya sebagai tempat semedi. Ia menyadari bahwa selama aktif dalam pergolakan dunia persilatan, ia banyak mengikat persahabatan dan permusuhan. Oleh karena itu demi penjagaan dan pengamanan, ia mendirikan kamar rahasia dari guha di bawah tanah itu. Memang tempatnya rapat dan sukar diketahui orang. Goan Pa dan Sian Li mengikuti rombongan ketua partai persilatan yang tengah menuju ke kamar rahasia gurunya. Begitu masuk ke dalam kamar itu, mereka agak heran karena tak melihat pang tutik. Sedang Kuik Ing duduk di lantai bersandar pada dinding dan pejamkan mata. Karena melihat keadaan dalam kamar itu tak ada sesuatu yang patut menimbulkan kecurigaan, para ketua partai persilatan itu pun longgar perasaannya. Pang tutik mungkin sedang ada keperluan keluar dan Kuik Ing karena lelah mungkin teridur. Lampu yang menerangi kamar itu pun masih memancar terang. Peti yang berisi jenazah yang sesungguhnya dari Kim Tian Cong pun masih terletak di tempat semula. Sedikit pun tak ada tanda-tanda terjadi suatu perubahan. Goan Pa hendak membangunkan sutainya, Kuik Ing, yang tidur bersandar dinding. Tetapi dicegah Huigong, jangan, biarlah Kuik si cu tidur, dia tentu amat letih. Demikian enam ketua partai persilatan dan dua anak murid Kim Tian Cong berkerumun di kedua samping peti. Huigong Taishu minta agar Goan Pa suka membuka penutup peti. Mengapa Taishu tanya Goan Pa, apakah kita perlu melihat jenazah Suhu lagi? Ya, ku rasa demikian, sahut Huigong, agar hati kita lebih tenteram. Tetapi ku rasa kurang perlu, kata-kata Cheng Sian Su Tai Rahip ketua Kun Lun Pei Peti ini tak mengunjuk tanda-tanda. Yang mencurigakan. Sebaiknya jenazah Kim Tai Hiap jangan dibuka. Makin berada di tempat yang tertutup rapat, makin daya tahan pembalsemannya lebih bagus. Bila di tempat yang terbuka, hawa dan angin dapat mengganggu ketahanannya. Ang Bin Tojin Ketua Bu Tong Pei, Sugong In Ketua Kong Tong Pei pun mendukung pernyataan Oan Pa dan Cheng Sian Su Tai. Apa boleh buat, Huigong Taishu terpaksa mengalah. Karena keadaan kamar rahasia tanpa aman, para ketua partai persilatan pun hendak kembali ke Paseban Wisma Perdamaian. Baru berjalan beberapa langkah, sekonyong-konyong sesosok tubuh melesat masuk dengan tegang. Pang Siku Seru Wi Gong Taishu demi melihat pendatang itu Pang Tutik, wakil Lo Asan Pei yang ditugaskan menjaga kamar rahasia di situ. Dia tampak menghunus pedang dengan wajah memberingas. Mengapa Siku menghunus pedang? Dari manakah Siku tadi? Pang Tutik tak cepat menjawab melainkan mengerling matu memandang kesekeliling. Demi dilihatnya Kuik Ing seperti tidur bersandar di dinding dan kain hitam yang menutup peti tempat jenazah Kim Tian Chong masih seperti sedia kala, ketegangan wajahnya pun menyurut. Tai Su, apakah Tai Su sekalian sudah lama berkunjung kemari? Dan apakah tak ada sesuatu yang terjadi dalam kamar ini? Pang Tutik tidak menjawab melainkan malah balas mengajukan pertanyaan. Hui Gong Kerutkan Kening, Pini dan sekalian ketua partai persilatan baru saja datang dan tak melihat suatu apa dalam kamar ini. Tetapi mengapa Siku tampak begitu tegang? Pang Tutik menghela nafas untuk mengendorkan ketegangan urat syarafnya lalu menjawab aku baru saja mengejar seseorang yang hendak masuk kemari. Dia lari melintasi dua puncak dan menghilang ke dalam hutan. Walaupun sampai lama ku cari, namun tak dapat ku ketemukan lalu aku beri gegas lari pulang. Eh, aneh, tiba-tiba ia berpaling memandang ke arah Kuik Ing yang masih meram. Apakah sejak Taisu sekalian datang, dia beluit juga bangun? Belum, memang Pini yang melarang jangan dibangunkan. Dia tentu lelah, ujar Hui Gong. Aneh, seru Pang Tutik, tadi sewaktu musuh datang menganggu kemari, dia masih terjaga. Dan ketika aku mengejar orang itu pun sebelumnya sudah ku pesan supaya dia hati-hati menjaga peti. Belum setengah jam aku pergi, mengapa dia sudah tidur selelap itu, kata Pang, tepetik seraya menghampiri ke tempat Kuik Ing dipandangnya pemuda itu dengan seksama. Serentak timbulah rasa curiga dalam hati sinaga tidur Pang Tutiklah memperhatikan dada dan tubuh pemuda itu tak bergoncang sebagai orang tidur. Cepat ia mendekati dan merabah hidung Kuik Ing, celaka, dia sudah mati serentak ia berteriak keras sekali. Apa tanda seru hampir serempak para ketua partai persilatan itu berseru dan berhamburan loncat menghampiri. Hui Gong cepat mencekal pergelangan tangan pemuda itu dan, omi tohut. Ia berseru berat, Kuik Si Chu memang sudah tak bernyawa. Ketua partai Siow Limbe cepat memeriksa tubuh Kuik Ing tetapi ia tak menemukan suatu luka pada tubuhnya. Hektometer, dia terkena pukulan tenaga dalam sakti yang dapat memutuskan urat-urat jantungnya. Akhirnya Hui Gong memberi kesimpulan. Buing Sin Chi yang seru ang bin tojin. Buing Sin Chi yang artinya pukul iaon sakti tanpa bayangan. Adakah Buing Kui yang melakukan sambut hang-hang tojin ketua Gobi Pei? Mungkin, sahut Hui Gong. Mungkin juga Hang Set Khoai Cheng Si paderi lama aneh dari Mongolia yang memiliki pukulan Hang Set Chiang, pukulan pasir kuning. Mengapa dia tak muncul di Paseban Wisma Perdamaian karena mungkin dah menyelundup kemari seru pengemis sakti Hoa Sin? Ucapan ketua partai pengemis itu menimbulkan keraguan pada para ketua partai persilatan kedua orang itu, Buing Kui atau setan tanpa bayangan dan paderi lama pasir kuning, Mempunyai kesaktian dan kemungkinan yang sama dalam pembunuhan terhadap Kuik Ing baik Sibu Ing Kui atau lama pasir kuning atau lain orang tetapi yang jelas Pang Tutik itulah yang bertanggung jawab akan kematian Kuik Si Chu. Tiba-tiba Rahip Cheng Sian Sutai berseru, sehingga seorang Chiampu mengapa begitu mudah terpancing musuh dan meninggalkan Kuik Si Chu seorang diri sehingga dapat dibinasakan oleh gerombolan musuh. Hui Gong Tai Su. Ang Bin To Jin. Hang Hang To Jin. Su Gong LN dan Cheng Sian Sutai mencurahkan pandang matuk ke arah wakil dari Hoa San Pei. Seolah-olah hendak menuntut pertanggungan jawab dari tokoh Hoa San Pei itu. Rupanya Pang Tutik menyadari itu. Dia pun seorang jantan, serunya, baik, akulah yang bertanggung jawab akan kematian Kuik Ing tetapi kemohon Tai Su dan Toti yang sekalian dapat memberi waktu agar aku sempat untuk mencari si pembunuh. Apabila gagal, Pang Tutik akan menyerahkan diri kepada Tai Su sekalian untuk menerima hukuman. Ah, mengapa Pang Si Chu sedemikian bersungguh, kata Hui. Gong Tai Su, kami hanya ingin meminta penjelasan tentang kematian Kuik Si Chu. Sama sekali tak menuntut Pang Si Chu harus mengganti jiwanya. Jelas Kuik Ing telah dibunuh dengan pukulan tenaga sakti. Dua pukulan sakti Bu Ing Sin Chiang dan Hang Satt Chiang dapat kita curigai. Selain itu kita harus mencari pula tokoh-tokoh persilatan siapa yang memiliki ilmu pukulan sakti setingkat. Itu setelah itu baru kita bertindak menyelidiki mereka. Hai, sekonyong-konyong pengemis sakti Hoa Sin menjerit seperti dipagut tular, jenazah Kim Tai Hiap. Cepat ia loncat ke samping peti lalu membuka penutupnya dan menjeritlah ketua partai pengemis itu senyaring-nyaringnya, Astaga! Jenazah Kim Tai Hiap Leng Hiap. Apabila saat itu petir berbunyi, tidaklah para ketua partai persilatan sampai begitu terkejut seperti waktu mendengar teriakan pengemis Hoa Sin. Rasa kejut itu cepat berubah menjadi perubahan warna muka yang pucat ketika mereka melongok ke dalam peti. Pucat lesilah wajah para ketua partai persilatan ketika melihat peti itu kosong melompong, jenazah Kim Tian Chong hilang tanda seru. Mereka saling berpandangan, saling bertukar pancaran metu bertanya, Namun hanya kerut dahi yang mengerinyut lipatan dalam-dalam saja yang tampak pada wajah para ketua partai persilatan. Lipatan kerut dahi yang memantulkan rasa heran dan kehilangan faham. Adakah peti ini benar peti yang kita gunakan untuk tempat jenazah Kim Tai Hiap? Kata Hang Hang To Jin ketua Godi Pei Seraya memeriksa peti. Ya, jawab Hui Gong Tai Su, maksud Tuheng? Pintu kuatirkan, penjahat itu menukar peti yang berisi jenazah Kim Tai Hiap dengan sebuah peti yang kosong, kata Hang Hang To Jin. Tidak, jawab Hui Gong, penjahat itu hanya mengambil jenazah Kim Tai Hiap saja. Ketua partai Sio Lim Si itu segera alihkan pandang kepada pang tutik si naga tidur wakil dari Hoa Kan Pei. Demikian pun pandang matu dari para ketua partai persilatan serempak mencurah kepadanya. Tampak wajah si naga tidur pang tutik pucat seperti mayat ia tahu bahwa para ketua partai persilatan itu menuntut pertanggungan jawab kepadanya. Ia tak takut soal itu, tetapi ia merasa telah melakukan suatu kesalahan besar sehingga menyebabkan timbulannya dua musibah besar, jenazah Ki Tian Chong hilang dan muridnya yang kedua KWI Ing tewas. Namun apa yang terjadi telah terjadi. Sebagai seorang ksatria ia harus berani bertanggung jawab, baik atas nama perguruan Hoa San Pei Maupun atas nama peribadinya. Tai Su dan Toti yang sekalian. Kutau Pang Si Chu hendak mengatakan apa, cepat Hui Gong Tai Su menukas, hal itu sudah terjadi. Yang penting bukan pernyataan dan ikrar, tetapi usaha-usaha untuk segera mencari jenazah Kim Tai Hiap. Sebelumnya, maukah Pang Si Chu mencerita ke A, apa yang Si Chu alami sejak menjaga kamar rahasia ini? Hari pertama dan seterusnya, tidak terjadi suatu apa. Rupanya penjahat itu memang cermat dan tak mau buru-buru tangan turun. Dia hendak menunggu setelah perhatian kami lengah. Dan terus terang, aku sendiri pun mulai berkurang keteganganku. Kuanggap musuh-musuh Kim Tai Hiap tentu tak tahu akan rahasia peti jenazah yang kita taruh depan meja sembahyang itu. Mereka tentu menuhi peti itu benar-benar terisi jenazah Kim Tai Hiap, PM Tutik mulai menuturkan apa yang dialaminya. Tiba-tiba tadi dua jam lalu, terjadi suatu peristiwa yang tak terduga-duga. Pintu tiba-tiba diketuk orang. Cepatku buka dan ternyata seorang bujang lelaki setengah tua. Dia mengatakan disuruh Hewe Gong Tai Su untuk memanggil kami, berdua ke paseban, diajak makan malam bersama. Hampir saja aku menurut tetapi tiba-tiba terkilas sesuatu dalam pikiranku. Kuanggap tindakan Tai Su itu aneh. Demi menjaga rahasia tempat peti jenazah Kim Tai Hiap, tidak seorang pun diperbolehkan datang ke sini kecuali Hewe Gong Tai Su sendiri dan ini telah kita mufakatkan lebih dulu. Benar, Hewe Gong Tai Su mengiakan, memang tiap hari, Pin Ni sendiri yang datang mengantar makanan untuk si Chu berdua. Tetapi bujang itu cerdik sekali. Rupanya ia tahu kalau aku curiga. Maka cepat ia menerangkan bahwa pagi tadi jenazah. Kim Tai Hiap telah selesai dimakamkan. Tai Su menganggap sudah tak berferbahaya maka suruh dia yang mengundang aku. Walaupun alasan itu baik namun aku tak mau begitu percaja terus menghapus kecurigaanku. Ku beri isyarat supaya Kuik Ing datang. Kuik Ing cepat dapat mengatakan bahwa bujang itu bukan bujang Kim Tai Hiap. Tiba-tiba bujang itu menghantam aku, terus loncat melarikan diri. Karena tak menduga dan jaraknya begitu dekat, bahuku kena terpukul sehingga aku tersurut mundur. Setelah itu ku pesan Kuik Ing supaya hati-hati dan aku pun segera mengejarnya. Penjahat itu gesit sekali dan memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat. Walaupun sudah melintasi dua puncak gunung, tetapi tak dapat mengejar, kemudian tiba-tiba ia masuk ke dalam hutan dan menghilang. Setelah mencari sampai beberapa saat, aku pun segera kembali dan dapatkan Tai Su sekalian berada di sini. Dan Kuik Ing terbunuh dan jenazah Kim Tai Hiap hilang, bukankah begitu tiba-tiba Cheng Sian Su Tai melengking dengan nada sinis. Sejak pertama kali tiba, Cheng Sian Su Tai nampaknya kurang senang dengan Pang Tutik. Pang Tutik lah yang mengusulkan supaya jenazah Kim Tian Chong disemunyikan dan peti yang ditaruh di muka paseban itu diisi dengan mayat dari kayu. Cheng Sian Su Tai tak setuju tetapi karena kalah suara, terpaksa ia diam saja. Demikian pun setelah terjadi hilangnya Mayi Kim Tian Chong saat itu, Cheng Sian Su Tai ngunjuk sikap yang curiga terhadap Pang Tutik. Entah ada ganjelan apakah antara Cheng Sian Tai dengan Pang Tutik atau Partai Kun Lun Pai dengan Partai Hoa San Pai. Mungkin kedua partai persilatan mempunyai dendam permusuhan. Pang Tutik merah mukanya. Ia keling matuk ke arah rahib itu, sahutnya, memang begitulah. Bila Su Tai hendak menghukum, orang Pang siap menerima dengan relah hati. Ih, dengus rahib ketua perguruan Hoa San Pai itu. Hukuman pasti diberikan kepada orang yang bersalah kalau engkau merasa dan tak terbukti bersalah, mengapa engkau minta dihukum? Kalau Su Tai mencurigai diriku, silahkan Su Tai memeriksa dan mengajukan pertanyaan kata Pang Tutik. Hektometer, kalau engkau meminta, baiklah, kata Cheng Sian Su Tai, akan kuminta engkau menjawab beberapa pertanyaanku. Pada waktu hendak mengejar musuh, apakah tak terlintas dalam pikiranmu bahwa engkau mungkin akan terjebak dalam perangkap musuh yang disebut memancing harimau tinggalkan sarang? Begitu engkau pergi mayat Kim Tai Hiap tentu akan disergap oleh komplotan penjahat itu. Tidak. Mengapa desak Cheng Sian Su Tai? Karena pikiranku hanya tertumpah untuk membekuk penjahat itu. Dan berhasilkah engkau meringkusnya? Tidak. Mengapa? Karena dia menghilang ke dalam rimba lebat. Setelah penjahat itu lenyap, apakah engkau segera kembali ke kamar rahasia ini? Tidak. Mengapa? Karena hatiku panas dan aku terus masuk ke dalam hutan untuk mencarinya sampai beberapa lama. Oh, karena engkau anggap kamar rahasia ini cukup aman? Bukan begitu, tetapi saat itu pikiranku benar-benar dirangsang. Oh ya, kemarahan untuk meringku penjahat itu, bantah Pang Tutik. Oh, cukup, kata Cheng Sian Su Tai mengakhiri pertanyaan. Ah, di dalam menghadapi peristiwa hilangnya jenazah Kim. Tai Hiap, kita ibarat mendayung dalam satu perahu. Hendaknya bersatu hati dan seragam langkah. Hindari curiga-mencurigai di antara sesama kawan, kata Hui Gong Tai Su. Kemudian memutuskan, yang kita hadapi saat ini ialah dua buah masalah. Pertama, mencari putra Kim Tai Hiap dan kedua mencari jenazah Kim Tai Hiap. Benar, sambut sugongin ketua Kong Tong Pei, ku minta peristiwa hilangnya jenazah Kim Tai Hiap ini supaya dirahasiakan jangan sampai teruar. Agar penjahat itu tak ketakutan dan tak mau unjuk diri. Ya benar, seru Ang Binto Jin ketua Bu Tong Pei, dan juga menjaga gengsi kita ketua partai persilatan agar jangan dicemohkan orang karena tak mampu menjaga sebuah jenazah saja. Demikian Hui Gong Tai Su lalu membagi tugas. Tugas mencari si bloon Ye Uyong diserahkan kepada perguruan yang luas pengaruhnya ialah pengemis Sakti Ho Asin dari partai pengemis, Cian Sian Su Tai I dari perguruan Kun Lun Pei dan Su Gong In dari Kong Tong Pei. Sedang tugas untuk mencari jenazah Kim Tian Chong, dilakukan oleh Hui Gong Tai Su dari partai Siao Lim Si, Ang Bin To Jin dari partai Bu Tong Pei, Hang Hang To Jin dari partai Go Bi Pei dan Pang Tutik wakil dari Ho Asap Pei yang bertanggung jawab atas silangnya jenazah itu. Masing-masing partai akan bekerja secara berpencaran dan nanti tiga bulan lagi, supaya berkumpul di Wisma Perdamaian untuk memberi laporan. Bagaimana misalnya ada salah seorang dari kita yang dapat menemukan jejak pencuri jenazah Kim Tai Hiap? Tanya Hang Hang To Jin. Bawa langsung ke Wisma Perdamaian, jaga baik-baik sampai kawan-kawan yang lain datang semua, kalau Hui Gong Tai Su. Tetapi bagaimana kalau dalam usaha merebut jenazah Kim Tai Hiap itu kita mengalami kesukaran karena gerombolan pencuri itu lebih kuat lunya Hang Hang To Jin pula. Kirim orang atau merpati untuk memberi tahu ke markas perguruan masing-masing, agar murid-murid perguruan yang bersangkutan itu dapat cepat memberi berita kepada suhu masing-masing, kata Hui Gong pula. Demikian setelah mengurus penguburan KWI Ing, para ketua partai persilatan itu pun kembali ke markas kediaman masing-masing. Tio Go Anpa dan Liok Sianli tetap tinggal di puncak Gucok Linia. O 0 DW 0 O. Siblo On. Halimun pagi yang menyelubungi barisan puncak gunung yang terpisah satu sama lain dengan jurang yang curam. Pelahan-pelahan mulai berarak menipis karena juri akan kehadiran mentari pagi. Di salah sebuah puncak gunung itu, terdapati sebuah guha yang letaknya tersembunyi. Di dalam guha itu samar-samar tampak dua sosok tubuh membujur di tanah. Yang satu, seorang jejaka tanggung berumur 16 tahun. Romanya cakep, kulit bersih seperti seorang wanita jelita. Tetapi potongan rambutnya agak nyentrik. Bagian belakang gondrong, bagian muka masih disisakan sekepal rambut yang terus hinggap di atas jidatnya. Sepintas pandang mirip dengan jambul atau tenggerayam yang habis kalah bersabung. Pakainya dari kain cita kasar yang sudah kemal dan dia masih tidur pulas di atas lantai cadas. Tangannya kiri mencekal sebuah kerangka pedang yang isinya sudah kosong. Sedang sosok tubuh yang lain, seorang lelaki setengah tua, berpakaian putih dan rebah dengan tubuh tengkurap. Pakaian putih yang dipakainya berhias warna merah. Bukan warna dari kain tetapi warna darah yang menghambur dari sebatang pedang yang tertanam pada punggungnya. Ya, lelaki setengah tua itu sudah mati dengan punggung tertusuk sebatang pedang hingga tangkai pedang itu saja yang masih tampak. Guha sunyi senyap dan sinar mentari pun mulai menyinari ke dalam guha. Menimpah wajah anak muda yang masih tidur pulas. Beberapa saat kemudian, anak muda itu pun membuka mata. Pertama-tama yang tertumbuk pada pandang matanya ialah dinding karang guha yang berlekuk-lekuk penuh pakis. Kemudian sebuah lubang besar yang menghadap ke arah halam terbuka. Serentak bangunlah pemuda itu dengan rasa kejut yang tak terhinggalah heran mengapa dirinya seperti berada dalam sebuah guha. Dan ketika menggerakkan tangan kanan, ia makin bertambah heran lagi. Sebuah kerangka pedang berada di tangannya. Hai, kerangka pedang siapakah ini serunya? Aku tak punya barang semacam ini. Siapa yang memberikan kepada aku? Tanda tanya. Ia memandang pula bajunya dan matanya terbelalak lebar-lebar. Lengan bajunya, ya lengan bajunya berlumuran darah merah. Gila, pikirnya. Hai, apakah aku terluka? Serunya seraya mengamat-amati sekujur tubuhnya. Tetapi tak ada suatu luka apapun dan memang ia tak pernah merasa sakit. Aneh, benar-benar aneh. Titik dari mana ini? Aku tak terluka mengapa baju dan tanganku berdarah titik. Ia berusaha untuk menggali ingatannya. Tetapi aneh, ya, benar-benar aneh sekali. Mengapa pikirannya terasa kosong melompong? Mengapa ia tak dapat mengingat apa-apa lagi? Ia duduk numperah lagi ke tanah dan masih mencoba untuk mengerjakan otaknya yang beku. Tetapi benar-benar ia tak mampu mengingat segala apa. Ah, mungkin aku sedang bermimpi, katanya lalu digigitnya lidahnya sendiri. Aduh, ia menjerit kesakitan. Mengapa masih terasa sakit? Kalau begitu aku ini bukan ngimpi tapi terjaga. Ia masih tak percaya, tangannya diayun menampar mukanya sendiri. Plak titik. Aduh, mah kembali ia menjerit keras karena tamparan membuat matanya berkunau-kunang, kepala pusing tujuh keliling. Masih belum puas, ia mencubit lagi pahati sendiri, idih titik lagi-lagi ia menjerit tinggi ketika paha yang dicubitnya itu membegap meninggalkan tanda matang biru. Ah, sudahlah, minta ampun, aku memang melek, tidak ngimpi, akhirnya ia mengoceh minta ampun pada dirinya sendiri. Lalu mulai ia mengajukan bertanya pada dia sendiri, hektometer, setan, kalau memang aku melek, berarti aku masih hidup. Dan orang hidup harus dapat bicara. Ya, engkau harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, katanya kepada diri sendiri. Di manakah aku? Apakah nama tempat ini? Titik entah koma ia gelengkan kepala. Mengapa aku berada di sini? Titik entah koma. Eh, bodoh aku ini, gumamnya, siapa namaku? Namaku titik namaku titik eh, entahlah titik. Tanda petik. Lo, engkau anak orang atau wanak huan? Hah, bagaimana engkau tak kenal pada dirimu sendiri? Engkau kan anak orang katanya menjawab pertanyaan yang diajukan pada dirinya sendiri. Lalu siapa nama orang tuaku? Nama orang tua titik entitik tah titik selaka, mengapa aku tak tahu nama orang tuaku plak, plak. Ia menampar kepalanya supaya otaknya mau bekerja. Tetapi tetap macet. Ia lupa segala apa. Apa engkau gila? Gila? Mungkin, eh, titik gila itu bagaimana ya? Mengapa aku tak pernah merasa gila? Apakah perasaan orang gila itu seperti yang kualame saat ini? Entah, entah. Dari manakah asalmu? Tanyanya pula. Aku, ih, aneh, aneh titik. Dari mana aku ya? Ih, tak tahulah karena tahu-tahu aku sudah ada di sini, koma jawabnya sendiri pula. Nama tak tahu, orang tua tak tahu, tempat tak tahu. Habis aku ini orang apa? Kalau bermimpi, mengapa lidahku masih sakit ku gigit? Kalau melek mengapa aku tak ingat apa-apa? Kalau mati, mengapa bisa bicara? Kalau hidup mengapa, pikiranku hilang? Ohi. Tanda petik. Beluk, ia jatuhkan diri ke tanah dan menangis, Huh, 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 bagaimana aku ini? Memang tiada suatu penderitaan yang lebih menyiksa daripada kehilangan diri sendiri. Melek tetapi tak tahu apa-apa. Hidup tetapi tak ingat apa-apa bernyawa tapi tak punya pikiran. Tiba-tiba matanya tertumbuk lagi pada orang tua yang masih tidur di tanah itu. Ia berhenti menangis lalu merangkak menghampiri ke tempat orang itu ketika melihat keadaan orang itu. Serem tak menjeritlah ia sekuat kuainya. Hai, dia sudah mati. Memang setelah dekat, baru ia mengetahui bahwa tongkat yang terpaku pada punggungnya itu ternyata tangkai pedang. Karena masih tampak sisa batang pedangnya. Siapakah orang tua itu serunya, mengapa dia mati ditusuk pedang? Siapa yang menusuknya? Ia menghambur pertanyaan pada dirinya sendiri tetapi ia pun tak dapat menjawab sendiri. Tiba-tiba ia merasa tangan kirinya masih mencekal kerangka pedang yang kosong. Menjeritlah ia senyaring-nyaringnya, Hai, apakah pedang yang menanjak pada punggungnya berasal dari kerangka ini? Selaka, tiba-tiba ia melonjak lagi. Kalau begitu, kalau begitu, aku yang membunuhnya? Oh, tidak, tidak. Aku bukan pembunuh. Aku tak pernah melakukan pemenubuhan kepada orang tua itu. Aku tak tahu siapa dia. Ia coba mencabut pedang itu. Tetapi hatinya merasa ngeri ketika melihat darah mengucur deras dilepaskannya lagi. Mengapa aku membunuhnya? Hus titik aku tidak membunuhnya. Ia membantah pertanyaannya sendiri. Tetapi pedang itu berasal dari kerangka yang engkau pegang. Tentu engkau lah yang membunuh ia menuduh dirinya lagi. Jangan gila-gilaan engkau, bung. Apakah engkau merasa pernah melihat orang itu sebelumnya? Huh, jangan takut dituduh membunuh, engkau kan benar-benar tidak membunuh. Koma katanya membuat pembelaan sendiri. Ia makin bingung dan bingung. Ia ingin marah tetapi dengan siapa ia harus menumpahkan kemarahannya? Ingin menangis? Eh, bukankah tadi ia itulah menangis seperti anak kecil? Ingin tertawa? Eh, gila. Masakan dalam keadaan seperti saat itu kau masih dapat tertawa lalu bagaimana ia harus bertindak? Duduk salah, berdiri pun salah. Siapa dirinya ia tak tahu sendiri. Siapa namanya, juga tak tahu. Dari mana asalnya dan mengapa berada di situ? Aduhai titik mengapa kepalanya macet? Titik. Huh, karena jengkel ia terus loncat ayunkan tubuhnya. Ke atas, duk, aduh kepalanya terbentur langit guha karang dan terpelantinglah ia jatuh ke tanah lagi. Guha itu tingginya 3 meter. Biasanya tak mungkin ia dapat melonjak ke atas sedemikian tingginya. Dan memang tak pernah berlonjakan. Tetapi saat itu ia dapat mencapai ketinggian yang begitu tinggi. Seharusnya ia merasa aneh mengapa dirinya mendadak bisa begitu. Tetapi karena otaknya hampa, ia tak menyadari hal itu. Karena membentur langit guha, kepalanya rasa pusing. Setelah berdiam diri beberapa saat ia mengeliarkan pandang, macet lagi. Secara kebetulan pandang matanya tertumbuk pada tangkai pedang yang menancap di punggung orang tua itu. Eh, ada tulisannya, ia menghampir merapatkan muka dan membaca, Wan Ong Kiam, ho apakah artinya Wan Ong Kiam? Oh, benar, benar. Karena pedang itu berasal dari kerangka yang berada di tanganku ini, tentulah Wan Ong Kiam itu nama dari ia ngempunya, aku titik hola tanda seru berteriak kegirangan, sekarang taulah siapa namaku. Ya, namaku tentu Wan Ong Kiam, ha, ha. Sebenarnya arti daripada Wan Ong Kiam ialah pedang penasaran. Tetapi karena otak anak itu sudah macet, dia tak menyadari hal itu. Tiba-tiba dari luar guha terdengar suara orang bercakap-cakap, yang seorang nadanya seperti anak perempuan. Hati-hati, sumuai semalam habis hujan lebat, padas tentu licin. Kerahkan seluruh ginkangmu agar jangan sampai tergelincir ke bawah jurang, seru seorang pemuda. Baik, suko, sahut kawannya yang bernada anak perempuan. Rupanya kedua orang itu suko dan sumuai atau kakak dan adik seperguruan. Terdengar angin menderu dan sesosok tubuh melayang ke tepi seberang, di puncak gunung yang terdapat guha itu. Bagus, sumuai, gerakanmu sungguh indah. Tak kecewa engkau diberi nama suhu burung walet kuning dari Hoasan, si pemuda berseru memuji. Ai, jangan menyanjung setinggi langit. Suko, lekaslah engkau melayang kemari, seru si darah. Terdengar deru angin meniup dan kembali di seberang karang bertambah dengan seorang pemuda. Bagus sekali, suko. Bukan hanya melompat biasa tetapi engkau dapat melompat sambil berjumpalitan di udara. Kalau suhu mengasih nama si Raja Wali bermata biru kepadamu, itu memang tepat sekali, kata darah itu pula. Ho, apakah biji mataku ini benar-benar biru? Sumuai kata pemuda itu sambil rentangkan kedua matanya lebar-lebar ke muka si darah. Hai, hai, hik, si darah tertawa geli, memang berwarna biru. Engkau malu? Salah. Seharusnya engkau bangga karena mempunyai sepasang matu yang berwarna biru. Mengapa sebabnya? Sebab di dunia ini jarang orang yang mempunyai matu biru. Maka engkau harus menepuk dada karena hanya engkau lah satu-satunya orang yang memiliki matu biru. Kembali si darah tertawa mengikik. Budak kurang ajar, engkau berani mengerjai aku. Pemuda itu tahu kalau diolok-olok, lalu mengangkat tangan hendak menampar. Tetapi secepat itu si darah pun sudah loncat lari. Pemudi itu pun mengejarnya. Rupanya kedua suko dan sumuai itu amat akrab sehingga di mana tempat, bahkan di tepi jurang puncak gunung yang tinggi, mereka masih bergurau saling berolok. Darah itu mengenakan baju kuning, bertubuh kecil langsing. Wajahnya sesegar bunga mekar pagi hari, berseri cerah dan periang. Umurnya sekitar 15 tahun. Yang paling menonjol adalah sepasang matanya yang lebar bundar berpagar bulu mata yang lebat hitam. Sedang pemuda itu bertubuh tegap, wajah cakap dan matu yang berkilat tajam. Umur sekitar-sekitar 0 tahun. Tidak ada yang tercelah pada pemuda itu kecuali sepasang alisnya yang menjungkat ke atas, memantulkan sifat yang kejam. Hai, sumuai, berhentilah, serunya kepada si darah yang masih melesat-lesat di antara jajaran batu karang untuk menghindari kejaran sukonya. Apa engkau tak marah lagi seru sindona? Sudahlah jangan bertingkah seperti anak kekecil. Lihat, matahari sudah makin menjulang, suhu tentu sudah bangun. Mari kita cepat menjenguknya. Darah yang disebut walet kuning dari Hoasan itu menurut. Memang demikian pekerjaan keduanya. Tiap pagi naik ke puncak dan menjenguk suhunya yang berada dalam guha itu. Kini derap langkah kedua muda-mudi itu makin dekat dan makin jelas. Anak muda yang berada dalam guha dan merasa dirinya bernama Wan Ong Kiam itu makin terkejut gelisah. Ah, bagaimana kalau kedua pendatang itu tahu aku berada di sini? Orang tua yang mati itu kemungkinan besar tentulah suhu mereka. Kalau mereka mendapatkan suhunya sudah mati. Dan yang ada di sini hanya aku, bukankah mereka akan menuduh aku yang membunuh suhunya. Namun guha itu hanya mempunyai sebuah pintu. Jika ia menerobos keluar dari pintu, tentu akan kesompokan dengan kedua muda-mudi itu. Ia meneliti pula keadaan guha. Ah, kemana aku harus bersembunyi? Tanda tanya belum selesai. Ia bertanya pada diri sendiri, tiba-tiba di pintu guha munculah. Dua orang muda-mudi. Suhu tanda seru serintak terdengarlah si gadis menjerit kaget demi melihat keadaan orang tua yang taah bergelimangan darah itu. Keduanya menerobos masuk menghampiri mayat itu. Sejenak kemudian, pemuda itu mengangkat muka dan menjerit kaget, Hai, siapakah engkau? Serentak pemuda itu berbangkit, menghunus pedang lalu loncat menyerang, Bangsat, tentu kau yang membunuh suhuku tanda seru. Pemuda yang berada dalam guha itu, terkejut, Sesaat ia tak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya terlongong-longong saja. Titik.